selamat menikmati terus bakar lagi yang kaki kedua karena kakinya ada empat dua sudah diamankan dua ini lagi dibakar setelah apa yang terjadi setelah pembakarannya kita tunggu sampai matang kita melihat kaki sapi dipanggang dibakar oh apa yang terjadi ini adalah kaki kambing kaki sapi kurban dibakar sampai apa ini apanya dibakar sampai terlepas kukunya waduh ini kita mau makan kaki sapi kaki sapi matang dibutuh keahlian khusus eh panas waduh kaki sapi Kita lihat pembakaran Kita lihat pembakaran kaki sapi Untuk dibuatkan Masakan kiki Setelah itu, setelah matang Kakinya dibuka Kulit kukunya dibuka Wow, ngeri-ngeri sedap Belum matang mungkin Kukunya belum bisa terkupas Kalau belum terkupas Dibakar lagi Biar bisa dikupas Kulit kakinya Kita lihat pembantaian Belum Belum Setelah itu, dikerok setelah dibuka kukunya Ini pembuat asli Mengeluarkan keahliannya Membuat kikil Pengelupasan Pengelupasan Sepatu Sepatu sapi Kita mau lihat proses pembuatan Sepatu Kukunya Kuku 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 Sepatu Kuku Kuku Sapi Kaki Sepatu Waduh Ini yang akan kita makan Sebentar Jadi ini prosesnya Dikupas Kakinya Pokoknya Bakar Dikeruk Hitam-hitamnya Sampai bersih Inilah yang akan kita makan Sebentar Tidak bisa Itu dikeruk Harus dibakar lagi Bapaknya Bapak lo Untuk mengeluarkan Sumsumnya Dikupas Sedotasi Tisa Terima kasih Terima kasih. 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 Jadi ini kaki yang sudah dipersihkan, sudah dibakar tadi, dipotong-potong. Ini kaki air sapi yang sudah dibakar, dikerol, dan dipotong-potong, dicuci bersih. Dicuci sampai sebersih-bersihnya ya. Jadi ini sudah dimasukkan ke dalam presto, lalu dimasak. Untuk bumbu-bumbunya yaitu bawang putih, bawang merah, daun serai, kemiri, jahe, dan lengkuas. Itu semua semua di blender ya. Ini sepatu, ini sepatu, ini sepatu, ini sepatu, ini tulang kakinya, ini batang kakinya ya. Oke, selamat pagi.